Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Tanzal Channel 2419 Kali ini kita akan bermahabol ceria Bersama winning 11 FC Yang akan berstanding sparing melawan New Olds Boy dari Argentina Tapi sebelumnya kita saksikan dulu Pertandingan tim lain Dia kayaknya main dari jam 2 sampai jam 4 Kita lihat dulu ya Oke dan akhirnya Winning 11 FC akan bermain Sementara kita lihat di lapangan Winning 11 FC lagi briefing terlebih dahulu Menyusun formasi dan berdoa untuk kemenangan dan keselamatan Dan setelah briefing menyusun semua formasi oleh Bapak Dika Kemudian yang pastinya sesi foto Yang ditunggu-tunggu bagi Para pemain terutama bagi Bagi para pembulu link Kayaknya gitu ya Baik para pemirsa Kita akan menyaksikan Pertandingan Match pertama antara winning 11 FC Melawan New Olds Boy dari Argentina Jauh sekali ya Sementara ini stadion berada di kawasan Lanud Atang Sanjaya Semplak Kecamatan Kemang Yang kita sebut kali ini Stadion Langbondol Yang baru saja direnovasi Kita lihat Memang Bagus nih lapangannya Cukup bagus Oke lemparan ke dalam Diakutan oleh para pemain Olds Boy Namun kandas di kaki para pemain WE Winning 11 FC Kita singkat dengan WE ya Supaya gampang penyebutannya Angkat ke depan oleh Jack Sol Kembali menguasai bola para pemain Hanip Hanip Uh Hanip umpan terobosan Namun kandas di kaki para pemain New Olds Boy New Olds Boy ini dengan Kaos hitam-hitam Sementara WE Dengan Tosca Dengan bawahannya Putih Tapi ada sebagian yang menggunakan Celana Hitam yaitu Wandi sebagai Wingback Kiri Layaknya Maldirinya WE Ini kita saksikan Dengan sepatu merahnya Selain Sepak bola Di Buan Nol ini Kita Bakal Banyak menyaksikan Para Olahragawan lain Yang berjoging ria Ataupun berlari Yang memang Mungkin mereka Atletik Yang Yang akan mempersiapkan Prapon nanti di Palembang Kembali di lapangan Umpan Lambung Maksudnya Kesakel Lambung Kembali Digagalkan oleh Para pemain New Olds Boy Kelihatannya Para pemain New Olds Boy Ini Untuk umurnya Di kisaran 35-30 Ada yang muda juga Beda dengan Wandi Wandi Wingback Yang sangat lugas Ini Oke Kita lihat Di lapangan Masih Berlangsung Saling Menyerang Antara Kesebelasan We Dan Olds Boy Antara Oh Jakso Umpan lambung Kedepan Yang dituju Lator Namun Digagalkan kembali Oleh para pemain The Olds Boy Kembali kita Di lapangan Para pemain Umpan Menyerang Lewat Sakel Cermat Sakel Untuk Menggol Bola Kembali Menjadi Tendangan Gawang Oke Kembali Para pemain Olds Boy Membangun serangan Lewat Kelandangnya Duh Dicuri oleh Gagal Kembali Perbutan Bola Nampak Di lapangan Masih Terjadi Duel-duel Seru Dipatahkan oleh Para pemain We Coba Ada Jakso Sana Umpan Ke Hanif Hanif Umpan Ke Reno Reno Angkat Kedepan Terlalu Tinggi Umpan Yang Diberikan Reno Menghasilkan Apa Disana Tidak Terlihat Kameranya Kurang Geri Ini Ya Nampaknya Penyerangan Masih Dilakukan oleh Hanif Hanif Kontrol Bola Umpan Maksud Ke Reno Namun Kayaknya Hanya Menghasilkan Lemparan Kedalam Untuk Kesebelasan Oh Bukan Nampaknya Tentangan Prekick Untuk Kesebelasan New Osboy Meninggalkan Lapangan Akan Diambil Wandi Sebagai Bag sayap Yang cukup Lugas Ini Hanif Untuk Coba Ada Jakso Jakso Kembalikan Saja Ke Debra Debra Ini Sebagai Bag Yang Cukup Tangguh Juga Mengawal Mengkoordinasi Pertahanan Dari Winning E8 FC Tor Kita Saksikan Kembali Yang Berlari Lia Di Lapangan Stadion Bondoli Selain Kita Lihat Yang Bermain Bola Kita Kita Bisa Melihat Bagaimana Ada Beberapa Orang Yang Jogging Berlari Sehingga Beragam Kita Melihatnya Sebagai Bisa jadi Hiburan Bagi kita Untuk Selingan Untuk Melihat Sesuatu Yang Berbeda Kita Kembali Kelapangan Tampaknya Terjadi Pelanggaran Handsball Karena Kayak Jakso Kurang Bagus Dalam Kontrol Bola Sehingga Menjadikan Free kick Untuk Kesebelasan New Olds Boy Mengambil Ancang-ancang Memain New Olds Boy Angkat Kedepan Oh Bertiga Kayak Terlangkap Terlangkap Offside Dari Perangkap Yang Dibuat Oleh Para Pemain WE Kembali Pemain WE Rancang Serangan Jadi Pelanggaran Oleh Hanif Nampaknya Wasit Max Melihat Itu Sebuah Entah Sekutan Atau Gimana Gitu Ya Yang Menyebabkan Kembali Ini Sebuah Pelanggaran Buat Kesebelasan New Olds Boy Nampak Ini Situasi Atau Sudut Yang Bagus Untuk Melakukan Tendangan Bebas Dilakukan Oleh Para Pemain New Olds Boy Kita Kita Lihat Ancang Ancang Oh Terjadi Hampir Saja Terjadi Gol Bentur Tiang Sehingga Terjadi Benturan Juga Antara Pemain Keeper Masih Tergeletak Kebentur Kebentur Dengan Kepala Pemain Salah satu Pemain New Olds Boy Namun Bisa Kembali Bangun Untuk Melanjut Pertandingan Angkat Kedepan Yang dituju Ada Renu Ada Komeng Komeng Mana Seperti Gelandang Komeng Sudah Lama Ini Cedera Panjang Tidak Bermain Empat Sakel Sakel Dorong Ketor Namun Kita Tidak Bisa Menyaksikan Karena Kameranya Kurang Geri Oke Kita Kembali Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Wih Dih Gara Mesih Mesih Gonjales Kembali Kita Lihat Para Pemain We Sedang Ripping Dan Berdoa Untuk Kemandangan Kita Lihat Juga Di Benz Ada Debra Sebagai Palang Pintunya We Yang Cukup Tangguh Ini Bang Gola Menunggu Giliran Untuk Bermain Ada Adul Di Sana Dan Yang Lainnya Sementara Banyak Banyak Juga Nih Yang Pada Jogging Kita Lihat Para Pemain Osboy Sama Dengan We Season Photo Dan Ini Adalah Sebagai Back Tangguh Sergio Ramos W Dion Ramos Galak Tanpa Kompromi Dalam Menjaga Pertahanan W Kita Saksikan Kembali Di Angel Yang Berbeda Antara Pertandingan New Oldsboy Melawan We Yang Match Ketiga Atau Kedua Ketiga Kita Lihat Masih Santai Santai Dalam Tempo Yang Cukup Sedang Permainan Kedua Kesebelasan New Oldsboy Melawan We Masih Menguasai Para Pemain New Oldsboy Dorong Saja Main Pasing Pendek Angkat Kedepan Kandas Kembali Di Tangan Para Pemain We Keren Keren Mantap Gila Di Sayap Larinya Ini Bang Hanif Kelas Pemain Usbek Kisar Oke Kita Saksikan Para Pemain We Kembali Masih bola Dengan Teddy Jadi Bayang Cuma Gagal Kebali Di Ambil Otak Pemain New Oldsboy Menghasilkan Pelanggaran Untuk Pemain New Oldsboy Ambil Ancang-ancang Pemain New Oldsboy Diberikan Angkat Kedepan Di Duel Disana Para Pemain Binding Eleven Balim Bang Usaha Binding Eleven Gagal Pola Duel Disana Para Pemain Yol Boy Buang Saya Ini Dia Menyerang Pemain Oldboy Kandas Tingkaki Para Pemain Wining Eleven F.C Masih Menguasai Para Wining Eleven F.C Ada Gonjales Kumpan Ke Nomor 41 Angkat Kedepan Ternyata Tidak Offset Offset Striker Angkat Offset Ambil Direbut Pemain Striker Cukup Kesitu Ini Wah Dua Striker Dari Wining Eleven F.C Cukup Besit Kedepan Kedepan Kurang Akurat Kedepan Dari Pemain Eleven F.C Sehingga Dikuasai Bola Oleh Pemain Oldboy F.C Teparan Untuk Pemain New Oldboy Passing yang pura akurat Tepan Tepan Bentur Pemain Oldboy Bola New Oldboy Tepan Tepat Atik Dihalang oleh Pemain Bending Eleven F.C Cantik sekali Pertahanan dari Kesebelasan WA ini WA Atau Bending Eleven F.C Tumpan Tumpan Kedepan Striker Yang cukup Besit Ini Dikejar Ternyata Kadas Di kaki Para Pemain New Oldboy Boleh Kandas Lagi diingkapi para pemain We Kita lihat Yang Berlari Wuhh Balang ke atas Kita lihat Masih Para pemudi berlari Ini banyak Ada dua fotografer disana Kembali ke lapangan Dan panah ke dalam untuk Kandas di kaki para pemain We Angkat ke depan 4.41 yang dituju Kembali Di bawah Para budak budi Berlari Sambah 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 Masih para pemain W.E, cantik bola tandas di kaki para pemain W.E, umpan ke Teddy, Teddy yang tujuh, ah, kurang bisa memperbola Teddy, di Bermansa. Masih dikuasai, dorong ke tarik sehingga menghasilkan pelanggaran untuk main W. Saksikan para fans. Ada yang berolah tak, pull up. Wuh, benar, 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 langsung ke dalam. Melitepis oleh keeper dari New World Boy, depan, gak gaka, banding kandas shoot hampir saja. keras pertandingan ini uset beradu bola nih mudah mudi kita lihat juga mudah mudi pada berlari untuk mempersiapkan perempuan nanti di Palembang kembali ke lapangan kita menyaksikan pertandingan sementara terjadi lemparan ke dalam bukan oleh para main jadi perempuan antara pemain wae dan new old boy kuasai oleh weh atik disana masih rapet nih permainan cukup seru juga mali new old boy bangun serangan bahwa terlalu dibosok rupanya tendangan sudut untuk kesebelasan wae lakukan krimit disana kembali para pemain wae menciptakan gol lewat kaki ibrahim untuk sementara wae tunggu dari sebelatan you old boy yang selagam merah merah kelihatannya mereka cukup banyak kita lihat kembali nih para pelari masih berlatih dengan semangatnya kembali ke lapangan umpan lamu dilakukan oleh para pemain wae bangun serangan dengan pasing-pasing pendek saja kembali dengan tenang menguasai si kulit pundar ke depan langsung terobosan apa yang terjadi kembali di utak-atik disana kembali 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 pemain wae yang cukup sikap dari kapitangunya oh ini lapangan yang bagus oleh iqbal ya iqbal salah satu jaga gawang yang yang cukup berpengalaman di wae ini kita lihat para pemain old boy yang berada di bench lagi berkumpul menyusun strategi berikutnya bagaimana caranya untuk menyamakan kedudukan setelah mereka tertinggal 2-0 dari kesebelasan wae lewat gol dari sakya dan satu lagi ibrahimovic kembali ke lapangan para pemain dari wae dan yospo ini kembali bertarung dalam mengamankan si kulit pundar untuk masing-masing meraih kemenangan kembali oleh gelandang wah terjadi perebutan bola wah cukup keras apa yang dilakukan para kedua pemain ini hari semakin sore namun kita lihat pertandingan masih berlangsung antara kesebelasan wm lawan osboy ini masih saling serang menyerang kelihatannya nah pertandingan ya terakhir ini berjalan dengan tempo yang cukup tinggi kita lihat kembali para pemain dari yosboy mencoba untuk mengusaha namun kandas di kaki abangnya Denny ini jenis berada nih cukup tangguh juga mengawal pertahanan dari winning 11 FC kembali Yogi berjibaku merebut bola namun gagal merebut kembali yosboy dan dihadang oleh abangnya Denny syuting namun kembali ditepis oleh keeper yang cukup tangguh iqbal kembali eh para pemain w namun namun kembali direbut cukup seru nih serang kesini serang kesana eh saling menyerang antara kedua kubu di sore ini namun kedudukan untuk sementara masih unggul WE dengan skor 3-0 dengan goal goal yang terakhir dari kaki Sakel dan Ibrahimovic Sakel ini untuk sementara memimpin top skor eh dari winning 11 FC dengan 20 goal mencetak di stadion Langbenol ini dari The Match sungguh eh gacor nih Sakel ini top lah pokolah tandalan WFC suatu prestasi yang cukup bagus itu dari pemain yang direkrut dari warna agung dan ini adalah merupakan pembelian tersukses dari eh manager winning 11 FC Dika Platama dan nampaknya ini akan terjadi dari pergantian pemain sekaligus eh banyak sekali nampaknya nih pemain pemain dari winning 11 namun kita lihat hari semakin sore Oke apa yang terjadi nanti nih kita lihat nih bang Ale sebagai backtango yang merupakan eh ulusan dari Chelsea FC pergantian pemain semuanya nih nih striker bingel yang cukup lincah dan berani sebentar lagi ajan kayak ajan Oke itu saja pemirsa yang bisa kami sajikan antara pertandingan WM melawan Oldsboy dengan kedudukan 3-0 untuk kemanangan WE Mohon maaf bila ada kekurangan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah John Terry John Terry lemah John Terry lemah leh